Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya kali ini kita akan bahas TPS atau tes potensi sekolastik di UTBK 2020 ya persiapannya dipak lewat latihan-latihan soal ini oke ya kita mulai dari nomor satu ini lanjutan soal dari video sebelumnya ya oke disini tentukan nilai A nya berapa ya nilai A nya berapa maka ini kan berupa A disini berarti yang tidak mengandung variable A bisa kamu pindah sebelah sana perhatikan 1 per A sama dengan 1 per D dikurangi 1 per A 1 per B maaf dikurangi 1 per C biar bisa dikurangi otomatiskan kita harus menyamakan penyebut berarti kita buat sama penyebutnya 1 per A sama dengan BDC karena BDC atau BCD juga boleh disini ada D berarti kurang BC kita tulis BC di sini B berarti berarti kurang BC berarti min DC kemudian sini C berarti kurang BD berarti min BD ya berikutnya tinggal kamu mau balik aja ini kan A per 1 berarti kita buat balik berarti A sama dengan BDC nya diatas dibagi ini pindah bawah BC kurangi BC kurangi BC kurangi BD nah di sini kan sama-sama mengandung D di sini kan sama-sama mengandung D kita keluarkan D nya berarti BDC dibagi BC dikurangi D nya kita keluarkan yaitu bisa C plus B nah karena ini min ketemu min jadi plus berarti kan plus ketemu min ketemu jadi min plus ketemu min tetap jadi min sehingga jawabannya adalah ini sehingga kalau kita cari sehingga jawabannya adalah yang C B sama C, C sama D sama yang dibulak balik ini jawabannya adalah C oke ya kita lanjut nomor 2 nilai 11 dalam segitiga P hasil operasional aritmatik semua bilangan di luar segitiga P dengan mengandungan pula operasi yang sama nilai dalam segitiga Q berapa oke di sini kan Q nya berapa tapi harus kita cari dulu nilai 11 ini dapatnya dari mana nah gitu kita olah bisa kita jumlah dibagi atau dikurangi kalau kita lihat aja di sini tinggal kamu buat operasi 48 dibagi 3 berarti kan ketemu 16 oke ya kita buat 16 lalu kita kurangi dengan 5 nah kita ngepengi berarti 16 kurangi 5 sama dengan 11 oke dengan cek pula yang sama berarti ini kita kamu bagi ini kita bagi 36 bagi 2 ketemu 18 kamu kurangi dengan 6 18 kurangi 6 ketemu 12 oke sehingga jawaban adalah B oke ya lanjut lagi ke soal nomor 3 dengan teknik yang sama ya dengan teknik yang sama dengan nomor 2 tadi atau dengan logika yang sama 31 itu dapatnya dari mana nanti operasinya kita samakan untuk mencari nilai tanda tanya di sini oke ya kalau kita lihat di sini sekilas saja kan sudah kita ketahui bahwa 7 kali 3 kan bisa tapi ini kita kali ketemu 21 kemudian 2 kali 5 juga kita kali ketemu 10 21 tambah 10 ketemu 3 1 oke sekarang kita coba operasi yang sama di sebelah sini nah 5 kali 6 ketemu 30 2 kali 3 ketemu 6 2 kali 3 ketemu 6 nah 30 tambah 6 ketemu 36 sehingga jawabannya adalah E 36 oke kita lanjut di nomor 4 kimpunannya berapa oke sebelum ke sini kan kita sering belajar seperti ini nah misalkan di sini ada 2 lingkaran di sini nah berarti kan ini kan irisan berarti anggap aja ini A ini B berarti kan ini adalah A irisan B nah kita anggap aja di sini masih diarsir kalau kita aksir semua apakah kan berubah jadi seperti ini nah kalau ini kita buat seperti ini itu kan berarti A irisan B ini anggap aja A B dan C berarti kan A irisan B dan irisan C A irisan B dan irisan C di sini tidak ada tapi A dan C nya ada oke A dan C ada berarti kan A dan C ini di sini tidak ada berarti kita kurangi dengan ini berarti A dikurang A dan B dan C nah ini hasilnya karena ini adalah irisannya A sama C jadi kurangi yang ini ini adalah gabungan dari A B dan C sehingga jawabannya adalah D oke itu ya kemudian kita coba lanjut nomor 5 nomor 5 nomor 5 adalah hasil pengurangan 2X min 4Y 6X plus 3Y dibagi 8 bisa kita kurangi asalkan kita samakan penyebut di sini dengan 8 oke 4 biar dari 8 berarti kan tinggal kita kali 2 semua di sini berarti kan kalau kita kali 2 2 kali 2 ketemu 4X 2 kali 4 adalah min 8Y pengurangan berarti min buka kurung 6X min 3Y sehingga sama dengan 4 dikurangi 6 berarti min 2X min 8 min min 3 min ketemu min jadi plus jadi plus berarti min 8 ditambah 3 ketemu min 5Y dibagi 8 oke itu jawabannya ya gitu oke sampai sini dulu 5 soal nanti kita lanjut di video berikutnya 5 soal juga untuk fokus ke UTBK 2020 karena semua nanti menggunakan TPS ya tetap di rumah tetap belajar jangan lupa di komen ya video ini ikuti video berikutnya membahas TPS juga semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih